halo guys assalamualaikum sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman terima kasih nah disini saya bakal memberi sedikit inovasi baru tentang pasangan ternak yaitu terutama pada ayam buran yaitu pakan alternasi fermentasi deda dan daun kaku ini agar menambah pengetahuan para petani dan para petana tentang pemanfaatan fermentasi deda dan daun kaku apa itu pakan fermentasi? pakan fermentasi adalah pakan ternak hasil dari proses pemecahan senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme menjadi senyawa sederhana nah jadi daun kaku ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk pelancar air susu ibu doang teman-teman jadi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ternak contohnya seperti menambah berat badan ternak dan menambah produktivitas telur pada ayam buras daun kaku ini mengadung vitamin A, B, dan C lemak, protein, kalsium, jet besi, dan pospor selain itu peneliti juga menemukan daun kaku memiliki kandungan ephedrine yang sangat efektif untuk mengobati influenza atau yang biasa dikatakan dengan penyakit flu pada ternak untuk membuat fermentasi ini alat yang diputuhkan yaitu baskom, plastik, talenan, dan pisau nah untuk bahannya yaitu ada dedak ada daun kaku lalu ada molasa 1 tutup botol eh 4 pertanakan 2 tutup botol air 2 liter ada pun keuntungan dari fermentasi dedak dan daun kaku ini yaitu memiliki harga yang relatif sangat murah dan mudah dijangkau untuk para pertanak dan para petani fermentasi ini baunya tidak menyengat dan mengurangi rasa bau pada fesis ternak tersebut nah untuk pembuatannya sangat mudah loh teman-teman langkah-langkah pembuatan fermentasi dedak dan daun kaku langkah pertama pisahin daun sama batangnya langkah kedua yaitu potong tipis-tipis daun kaktuk agar mudah dicernak oleh ayam dengan menggunakan pisau dan telenannya teman-teman langkah ketiga masukkan dedak 2 kg dan daun kaktuk 1 kg ke dalam baskom keempat masukkan EM4 pertanakan 2 tutup botol dan kelima mulas 1 tutup botol ke-6 masukkan air 2 liter dan yang ke-7 pencampuran dan pengadukan semua bahan hingga merata ya teman-teman dan hasilnya seperti ini ke-8 masukkan bahan ke dalam plastik hingga rapat teman-teman jangan sampai ada udara masuk lalu disimpan selama 24 jam atau 1 hari dan nanti setelah dibuka hasilnya seperti ini teman-teman jika fermentasi ini gagal akan terlihat jamur di dalam fermentasi ini itu merupakan faktor waktu pembukusan itu tidak kedap udara ini dia fermentasi dida samarun kaktuknya semoga bermanfaat dan selamat mencoba Assalamualaikum selamat menikmati